Nah, date love cake dimulai dengan memanaskan 1 cup air Jadi, saya perlu air hangat Nah, saya akan panaskan dulu Air hangatnya 1 cup saja Kemudian, saya akan memasukkan bahan-bahannya Di sini ada kurma yang sudah dicincang Nah, kurma banyak macam ya jenisnya ya Ada dari yang kurma yang besar, kurma yang kecil Kemudian ada tipe-tipenya dari negara ini, negara itu Pokoknya, apapun kurma bisa digunakan untuk date love cake di sini Dan, untuk pasangannya, seperti warnanya, sama-sama coklat Kita akan pakai gula coklat di sini Atau bisa juga dengan gula aran atau gula kelapa Semuanya sama saja Dan, pemirsa tahu nggak sih gula kelapa atau gula aran ini Jauh lebih bagus daripada gula pasir Nah, kenapa? Karena gula pasir dan juga gula yang lain yang biasanya buatan Yang buat bayit atau apa itu biasanya diproses Jadi, lebih sehat kalau gulanya ini yang tampak diproses seperti yang ini Nah, saya akan aduk jadi satu Saya tunggu airnya panas Sudah panas Nggak usah sampai bedih ya, sampai hangat aja Kita akan masukkan ke sini Semuanya satu cup Saya akan aduk sampai gula coklatnya leleh Jadi, ini pakai gula coklat ya Nah, udah leleh Kita udah lihat ya, warna airnya pun juga udah berubah Jadi, warnanya putih, bening, sampai dengan sudah coklat Nah, sekarang kita masukkan mentega di dalamnya Nah, mentega yang mau di cairin, nggak apa-apa Kita masukkan aja menteganya, karena sudah panas Kita akan aduk semua jadi satu Kemudian, kita akan masukkan tepung terigunya di sini Kemudian, vanili dan baking powder Nah, ini akan kita baking, jadi kita perlu baking powder untuk membuatnya lebih sedikit naik Walaupun kita tahu, love cake ini tuh terkenal dengan yang tidak terlalu tinggi Jadi, yang lebih bantet, tapi tekstunya keras ya Dan sekarang, saya masukkan sedikit vanili Nah, kurang lebih satu sendok teh dan saya akan aduk semua jadi satu Nah, enaknya dead love cake ini Yang nggak punya mixer di rumah, nggak masalah ya Bisa cuma cukup dengan spatula Dan sedikit kesabaran untuk mengaduk semua jadi satu Udah bisa jadi dead love cake kita Nah, makanya nggak usah beli kue selalu ya Langsung aja bikin kiri di rumah Nah, gampang kok semuanya diaduk jadi satu Dan ini airnya air hangat Jadi, kita nggak usah melelehkan lagi menteganya Dan semuanya akan lebih mudah untuk tercampur jadi satu Tapi jangan air mendidih, ingat ya Nah, mudah ya Tuh, dan juga karena airnya hangat Jadi, dia lebih mudah melelehkan tepung terigunya Juga supaya bisa ngebelan jadi satu Nah, ini kita aduk dulu Sampai semuanya tercampur Sekarang, kita sudah siapkan loyang di sini Yang sudah diolesin dengan mentega Dan juga oven sudah dipanaskan Jangan lupa ya, sebelum kita melakukan sesuatu Untuk membuat kue, oven itu harus dinyalakan terlebih dahulu Nah, berapa lama sih manasinnya? Kalau saya mulai dari saya masak kue, oven itu udah harus panas Jadi, supaya dia udaranya di dalamnya semuanya panasnya merata Karena biasanya, setiap oven beda-beda Tapi, dia tuh akan menguap dari bawah Ataupun juga dari atas Dan nggak semuanya langsung panas Jadi, butuh udaranya untuk semuanya merata jadi satu Baru kita bisa mendapatkan kue yang spesial tanpa gagal Nah, ini udah teraduk semua jadi satu Nah, saya akan tuang ke dalam loyang saya Hmm, warnanya juga coklat Nah, ada kurmay juga Nah, ini kita akan panggang kurang lebih selama 35 menit Sampai dengan 40 menit di suhu 180 derajat celcius Nah, tapi sebenarnya harus disesuaikan ya Oven setiap orang berbeda-beda Jadi, pemirsa yang harus mengenali sendiri ovennya tuh kira-kira gimana Perlu dibolak-balik atau nggak Derajatnya tuh pasti di mana Nah, jadi harus belajar dari pengalaman Ini dia, udah jadi Saatnya saya akan memasukkan ke dalam oven Tuh, cantik ya Kita lihat ya nanti jadinya gimana Nah, pemirsa Udah dua resep yang saya buat disini Ada protape di kukusan Dan juga ada date love cake di dalam oven Pengen tahu, penasaran kan gimana jadinya Sebelum saya akan kita lihat dulu yuk Ringkasan resep berikut ini Ringkasan resep berikut ini Ringkasan resep berikut ini